Oke, mana ya? Ya, pertanyaan hari ini kita bahas apa? Bahasnya adalah, jadi materinya sudah habis, saya copy ulang nih. Nah, jadi materi hari ini sudah habis sebenarnya. Jadi, maunya pertemuannya lebih bahas kalau ada pertanyaan-pertanyaan sih. Ada yang mau ditanyain nggak gitu. Cuman sambil ngeliat gitu, saya kasih liat nilai ya. Ini nilainya. Yang lulus baru beberapa orang ya. Atau saya ngeliat langsung di file Excel aja lah. Di sini mau pushing ngeliatnya. Sini, FGHI, mana dia, ITTS, kuliah. Ini dia. Ini nilai kemarin apa ya? Mudah-mudahan hari ini sudah ada yang berubah ya. Oke. Pertanyaan. Nilai minimum untuk lulus? Ini saya kasih liat dulu ya. Kondisi nilai. Yang ada di atas sampai 82 ini aman. Fatah, Ramadian, Wildan, Arief, Dimas, Rahmat, Siddiq, siapa nih? Muhammad, Rosikin, Irfan, Dwi Aji. Wah, Dwi Aji udah aman ya. Nilainya udah 82. Jadi, udah aman. Nggak ikut kuliah juga udah nggak apa-apa. Nah, ini bawahnya. Ini 50 nggak aman sih. Jadi, 70 ke atas lah yang aman sih sebenarnya. Ujiannya terakhir sampai kapan? Nah, ini ngomong terus terang. Kebanyakan pada jeblok. Nih, saya kasih liat jebloknya ya. Nih. Perhatiin yang berhasil nilainya bagus rata-rata sudah mengerjakan UTS sama UAS. Jadi, kalau mau selamat, kerjakan UTS dan UAS sekaligus. Sekarang. Jadi, UASnya dikerjain. Kalau UAS dikerjain, kemungkinan besar nilainya bagus sih. Kalau sama... Jadi, kalau UTS dan UAS dikerjakan, itu nilainya dapet paling nggak 70. Tanpa kuis ya. Kuis nggak dikerjain 70 tuh sebenarnya. Tapi, kalau kita ngerjain kuis, yaudah di atas 70. Makanya ini rata-rata nilainya udah di atas 80 semua nih sekarang. Oke. Ini yang masih jeblok yang nggak ngerjain UAS. Tapi, ini nilainya udah bagus-bagus sih sebenarnya nih. 85, 100, 86. Ini nilainya udah mulai bagus sih di sini. Ntar, bawahnya berapa nih? Nah, ini yang parah yang ini nih. Nah, ini parah nih. Ini parah banget nih. Jadi, sampai nomor 28 masih oke. Cuman, 29 ke bawah parah karena UTS UASnya masih jeblok. Gitu. Jadi, sebenarnya kuncinya adalah di UAS. UAS itu kontribusi ke nilai 40%. UAS 40%, UTS 30%. Kuis di rata-rata. Dia, jadikan 30% lagi. Jadi, 40, 30, 30. 40 UAS, 30 UTS, 30 rata-rata kuis. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir kapan? Terakhir. Jadi, biasanya Pak Aziz bagian akademik atau Pak Agung suka teriak ke semua dosen. Nilainya harus dimasukin. Nah, itu biasanya terakhirnya di situ. Jadi, terakhirnya sekitar seminggu, dua minggu sesudah UAS. Biasanya seminggu, dua minggu sesudah UAS. Cuman, kalau boleh saran, sebisa mungkin kerjakan dari sekarang. Karena kan ini boleh dikerjakan berkali-kali. Jadi, kalau nilainya jelek, kerjain lagi. Nilai jelek, kerjain lagi. Sebisa mungkin dapat A. Ini yang 80 itu pas-pasan nih. Ngeri. Kalau masih sempat ngerjain ulang, kerjain ulang aja yang 80 ya. Kalau 85 itu udah mulai aman. 80 takutnya B plus kategorinya. Takutnya. Itu tergantung Pak Aziz. Dia mau ngasih nilai berapa. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan jadi pertanyaan urusan nilai ya. Ini kayak gini sih kondisinya. Tuh, rata-rata quiznya. Wah, si Heidi. Oh, Heidi nggak ngerjain soalnya dia ngerjain ini dia kalau Heidi. Bangkit dia. Heidi mengerjakan bangkit ya. Jadi, Heidi mengerjakan bangkit. Tapi dia tetap UTS nih dia, Heidi. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan. Terakhir. Biasanya saya akan biasanya posting nilai. Kalau udah habis uas hampir 2 hari sekali saya posting kondisi nilai sih. Supaya Anda bisa melihat semua nilainya kayak gimana. Terus, satu lagi yang mungkin harus dari sekarang mulai disiapin adalah siap-siap buat ini ya, skripsi. Atau mengganti skripsi. Skripsi, kalau gantinya skripsi bikin buku. Tolong itu dipikirin dari sekarang. Syukur-syukur mulai diobok-obok tuh buku sama skripsinya. Sarannya tidak bikin skripsi sebetulnya. Karena skripsi nanti harus sidang sarjana. Sidang sarjana itu kemungkinan besar akan dibantai sama penguji. Jadi langsung dihajar habis sama penguji. Konsekuensinya bisa harus diulang, skripsinya dan sebagainya. Reset lah kalau sidang sarjana sebenarnya. Tidak rekomen. Kalau mau enak, nulis buku. Tapi harus terbitin ke penerbit. Kalau bukunya bisa terbit, itu buku sampai terbit, tergantung penerbitnya di mana. Kalau di andy offset, bisa setahun tuh. Dari buku sampai terbit tuh bisa setahun. Dari nulis buku sampai bukunya terbit tuh setahunan. Gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang kalau nulis buku. Kalau punya karya, yaudah hitung aja karyanya berapa lama bikinnya. Sampai yang pakai karya tadi banyak. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya saran sih nulis buku sih. Dan dapat, Anda bisa dapat royaltinya juga. Royalti buat situ ya bukan buat saya. Bukan buat pembimbing. Royalti buku tuh kira-kira sekitar... Tidak, berapa ya? Kalau satu buku harganya 50 ribu rupiah. Royaltinya tuh sekitar 5% dari 50 ribu rupiah. Jadi kalau 10% kan 5 ribu perak ya. Kalau 5% sekitar 2.500 perak rupiah. Per buku royalti. Jadi kalau bukunya bisa terbit seribu buku. 2.500 kali seribu, 2,5 juta royaltinya. Pertanyaannya. Kalau karya project... Kalau karya tuh paling gampang. Kalau karya tuh kalau bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi misalnya ditaruh di Playstore. Terus yang ngedownload udah ada 10 ribuan. Nah itu kayak gitu sih. Jadi kita punya aplikasi. Terus di Playstore. Yang download udah 10 ribuan. Nah itu udah gak banyak cincong biasanya. Kampusnya gak marah-marah. Jadi karya atau... Pokoknya kita bikin sesuatu. Dan sesuatu tadi udah banyak yang pake orang. Bisa juga. Gak tau nih. Kalau ini orang jaringan kan rata-rata kerjanya di ini ya. Di... Hosting. Di apa. Nah itu serba susah nih. Karena karyanya kadang-kadang bagian dari layanan si perusahaan. Nah kita harus ngeyakinin bahwa ini kerjaan gue. Nah gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Mohon di... Ini apa sih? Oh. Kalau karya software ya. Karya software paling gampang. Taruh di Playstore. Playstore kan ada ininya. Nih. Cara kita ngeliat mau gampang-gampang aja. Tapi nanti semua buku. Karya segala macem. Perlu seminar doang ya. Bukan sidang sarjana. Seminar. Ngasih tau cerita tentang karya kita apa. Terus ada tanya jawab. Tapi bukan sidang. Kalau sidang kan nanti penguji. Ada yang nguji. Nah yang ngujinya bisa nentuin nih. Skripsi Anda diterima atau enggak. Itu sidang tuh nyebelinya disitu. Kalau karya Playstore kan bisa kayak gini nih. Misalnya kita masuk Playstore. Nih saya klik sembarangan aja ya. Ntar. Nih kayak ginilah. Ini mah game banget ya. Ada yang bukan game. Ada yang enggak game enggak sih? Aplikasi. Coba saya cari aplikasi ya. Aplikasi. Klik aplikasi. Nah ini. Cari yang aplikasi yang rada abal-abal dikit lah. Telegram ini aplikasi yang bagus-bagus banget ya. Nah ini misalnya kayak gini nih. Ini aplikasi kayak gini ya. Kita punya aplikasi gini. Kan kelihatan bintangnya berapa. Yang download berapa. Terus yang ngulas berapa. Jadi yang dilihatnya tuh. Saya gedein ya. Yang dilihat bagian ini sih sebenarnya. Nih. Kalau karya. Cuman sebaiknya bikin. Nanti ada bentuknya seminar doang sih. Seminar. Webinar. Ceritain tentang karya kita. Cuman itu aja sih. Tapi gak ada. Gak ada. Apa sih namanya. Tidak ada. Bantai-bantaian gak ada. Kalau ini mungkin susah ya. 10 juta yang download. Kalau bisa puluhan ribu aja udah oke lah sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau karya lebih agak. Apa ya. Gak objektif-objektif banget. Agak subjektif. Yang penting yang downloadnya banyak. Kalau yang download cuma 1 orang 2 orang. Atau 100-200. Masih dipertanyakan tuh karyanya. Apakah yang downloadnya udah ribuan. Nah itu yang. Kampusnya udah mulai. Oh oke. Ini udah mulai bagus nih kalau ribuan. Kita kira gitu. Atas nama tim boleh enggak. Nah itu yang bakal susah. Karena. Sarjana itu kan perorangan ya. Nah. Kalau tim. Tapi kalau kita yang dominan di tim itu. Gak masalah. Tapi kalau tim kita gak dominan. Masalah. Itu. Itu. Jadi lebih suka. Sebetulnya. Perorangan. Kalau timnya misalnya 2 orang atau 3 orang. Tapi kita ngasih tau. Bahwa kita yang. Ngelead. Kita yang dominan di situ. Sebenarnya gak apa-apa sih. Karena ini. Gelar sarjana ini kan perorangan. Jadi masalah tuh kalau tim. Contoh. Ini saya kasih contoh ya. Contoh kejadian. Kejadian beneran kalau ini ya. Anak-anak kan pada bikin buku. Anak-anak. Yang lain pada bikin buku. Terus. Bukunya itu dikerjain sama 3 orang. 3 anak tim bentuknya. Konsekusi yang terjadi adalah. 3 orang bikin buku. Supaya masing-masing nanti bisa ngeklaim bahwa dia. Adalah penulisnya. Akibatnya 3 orang bikin buku. Mereka bikin bukan 1 buku. Bikin 3 buku. Jadi ya buku pertama. Si A. Yang nanti maju. Buku kedua. Si B yang maju. Buku ketiga. Si C yang maju. Jadi. Masing-masing. Ada bukunya. Jadi 3 orang bikin buku. Bukunya 3. Gitu. Tapi masing-masing 3 orang. 3 orang. 3 orang bukunya. Dan itu kejadian. Gitu. Jadi tim biasanya jadi kayak gitu. Kalau tim. Kalau sendiri lebih gampang. Kampusnya nilainya lebih gampang. Jadi kalau karya sendirian lebih gampang ceritanya. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Supaya bisa cepat pada lulus lah udah. Kalau bisa sih dari sekarang dikerjain semuanya. Biar. Jadi gini. Ini cara ngitung kredit buat sarjana ya. Untuk bisa jadi sarjana. Kita harus menyelesaikan 144 kredit total. Semua yang harus diselesaikan. Apapun itu. Harus 144 kredit. Misal. Kuliah ini kalau nggak salah 3 kredit doang kan. Nanti ada kuliah lain 3 kredit. Apa 3 kredit. Nanti ada magang. Berapa kredit. Nanti ada tesis, skripsi dan sebagainya. Itu kalau nggak salah 5 atau 6 kredit lupa lah. Nah. Kredit itu kan kalau alirannya Pak Agung, Pak Aziz. Kreditnya. Semester ini sekian kredit, semester ini sekian kredit, semester ini sekian kredit. Misalnya semester ini 18 kredit, semester depan 18 kredit. Kayak gitu ya. Kalau saya alirannya gini. Oke. Dari kampus sekian kredit. Tapi kalau kita bisa nyolong kredit yang lain. Colong aja. Jadi kita. Misalnya ini sekarang kuliah jaringan. Tapi kita ngambil kuliah cyber security. Di open course. Berarti itu nyolong kredit kan. Belum waktunya kita ambil duluan. Kalau buat saya sah. Sah-sah aja. Gitu. Ini ada pertanyaan. Kalau karya dibuat sendiri tapi dari perusahaan tempat kerja. Nggak masalah. Yang penting ada kayak pernyataan kayak gitulah. Intinya kampus kan pengen tahu. Yang bikin sebenarnya siapa sih. Gitu. Kalau memang di tempat kerja. Tapi kita yang bikin. Kita yang paling dominan di situ. Nggak masalah sih sebenarnya. Kalau tempat kerja kan cuma wadahnya doang. Tapi orang yang bikinnya siapa kan. Kalau sendiri yaudah. Bisa diklaim. Kalau itu mah enak. Gitu. Jadi tolong selesaikan 144 kredit secepatnya. Kalau yang transfer kredit dari. Kalau pernah kuliah di kampus lain. Terus di transfer kreditnya. Itu sebetulnya akan ngilangin kredit-kredit. Kredit yang harus diambil sih. Misalnya. Ini contoh ya. Kalau karya kita udah punya. Berarti 5 kredit udah hilang tuh. Misalnya 5. Lupa saya 5 atau 6 kredit. Lupa untuk skripsi ya. Hilang. Terus misalnya magang. Karena kita sudah kerja. Di tempat kerja kita bisa dihitung sebagai magang. Jadi kita bisa minta. Supaya tempat kerja kita. Jadi tempat kita magang. Tapi nanti harus bikin laporan ya. Laporan magang segala macam. Terus ada presentasi magang. Nah itu kan 5 kredit. Seberapa kredit lagi hilang tuh. Jadi udah 10-15 kredit hilang tuh. Dari magang. Dari skripsi. Kalau kita cepat ngerjainnya. Konsekuensinya. Semesternya bisa hilang. Bisa cepat hilang. Kalau yang normal kan. Itungannya 3,5 tahun. Kalau bisa. 1 semester hilang kan. Berarti tinggal 3 tahun. 1 semester lagi hilang. Bisa 2,5 tahun. Jadi sebetulnya. 2,5 tahun bisa selesai. Atau 3 tahun selesai. Cuman aturan di Dignas. Sarjana hanya boleh dilulusin setelah kuliah 3,5 tahun. Jadi. Kita udah selesai duluan. Cuman wisudanya 3,5 tahun. Gitu. Wisudanya doang. Yang ngikutin aturan Dignas. Cuman. Selesainya kita lebih cepat dari aturan Dignas. Kebayang ya. Kepaksa kita tipu Dignasnya. Soalnya. Aturannya. Ya gitu. Kalau enggak kita dimarahin. Jadi Dignas bilang. Hanya boleh di wisuda. Kalau udah 3,5 tahun kuliah. Yaudah. Kita udah selesai 3 tahun. Atau kita selesai 2,5 tahun. Yaudah. Kita sambil nunggu wisuda. Kita bikin macem-macem lah. Supaya nanti CV-nya lebih bagus lagi. Misalnya bikin buku tambahan. Bikin apa tambahan. Yaudah. Supaya CV-nya bagus gitu. Beres ya. Kalau konversi sertifikat. Ada berapa anak yang konversi sertifikat buat di kuliah jaringan. Jadi itu harus dinego sama dosennya ya. Silahkan nego sama dosennya langsung. Pak. Saya punya sertifikat ini, 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 ini. Oke. Saya bilang oke. Sertifikat itu bisa dikonversi. Misalnya sertifikat mikrotik. Atau sertifikat Cisco. Yaudah. Modul. Modul router saya. Seratusin. Jadi ada beberapa modul dibikin nilainya 100 manual. Sama dosen. Di seratusin aja. Kalau sertifikatnya banyak. Yaudah. UTS-nya jadi 100. Kemarin anak-anak. Selain konversi sertifikat. Ini contoh Wildan nih. Wildan kemarin nih. Wildan saya minta. Wildan. Coba kamu ngasih seminar. Tentang cara bikin server untuk perusahaan digital. Dia yang ngomong. Sebagai gantinya. Sebagai ganti dia ngomong. UTS-nya saya bikin nilainya 100. Jadi bukan hanya sertifikat yang bisa dikonversi. Tapi itu semua tergantung dosen ya. Nego sama dosen. Kalau saya gampang di nego. Dosen lain kadang-kadang susah di nego. Kalau saya mah gampang-gampang aja. Yang penting lu pada cepat lulus. Gue mau. Pusing ngeliat muka lu pada. Jadi. Gitu. Kalau prodi informatika non-kependidikan. Boleh ikut program kampus mengajar. Maksudnya. Nggak ngerti saya nih. Prodi informatika non-kependidikan. Nih. Nih. Sorry. Pertanyaan dari Mas Raihan. Saya bingung nih. Prodi informatika non-kependidikan. Boleh ikut program kampus mengajar. Soalnya. Ada beberapa kampus yang tidak mengajarin. Prodi non-kependidikan. Program kampus mengajar. Ada ya. Program kampus mengajar. Nggak tahu saya. Jujur saya nggak tahu ya. Program kampus mengajarnya. Saya nggak tahu. Kalau misalnya ada. Ini kan. Ini contoh. Ini contoh program yang lagi jalan nih. Sekarang ya. Mungkin praktisi ngajar. Kayaknya itu ya. Ini. Ini saya kasih contoh yang beneran terjadi nih. Dignas punya program namanya Bangkit. Saya kasih lihat aja lah. Mana nih. Bangkit. Dignas. Nih. Mana nih. Oh nggak ada. Oh. Kok Dignas. Adanya di. Mana ya. Di coding. Di coding. Ini Bangkit 2023 nih ya. Jadi. Di coding. Di coding.com. Bikin. Program namanya Bangkit. Kerjasama-sama Google. Udah gitu dia nawarin ke semua kampus. Ke ITTES. Ke kampus-kampus yang lain. Kamu berminat buat ikut Bangkit nggak? Bangkit ini tidak ada dalam kurikulumnya. Di kurikulum kampus nggak ada Bangkit. Jadi mereka nawarin. Ini saya ngambil ekivalen sama. Kampus Mengajar ini ya. Jadi. Si program Bangkit nawarin. ITTES mau nggak terlibat di Bangkit. Bangkit ini bisa diakui sebagai 20 kredit. Contoh yang ikut Bangkit. Ini ada Fatah. Udah lulus. Dia dapet 20 kredit tanpa ikut kuliah. Jadi ada 20 kredit kuliah. Di hilangin diganti sama Bangkit. Hari ini Heidi sama Zulfa. Selesai juga Bangkitnya. Jadi dapet 20 kredit. Jadi. Bisa digituin. Nah ini kalau yang kampus mengajar. Tinggal nanti program kampus mengajarnya. Biar tektokan sama saya. Pakai email. Nanti saya ngomong sama Pak Aziz. Ngomong sama si Pak Agung. Eh ini ada kampus mengajar. Mungkin bisa diakui sebagai berapa kredit. Nggak tahu. Tergantung nanti hasil tektokannya berapa kredit. Kalau saya ngeliat program kampus mengajar lebih kaya magang. Bisa gantiin magang. Kalau saya ini. Sepintas aja dari judul doang ya. Dari judul kampus mengajar. Saya ngeliatnya sebagai kaya magang. Yaudah. Nanti magangnya diganti sama kampus mengajar. Misalnya kalau kesepakatannya ekivalen sama magang. Jadi magang dicoret dibuang. Diganti sama kampus mengajar. Itu kreditnya 7 kredit. Misalnya bisa dihilangin. Gitu. Jadi. Itu semua. Bisa dinego-nego lah. Kayak gitu kan. Nego-nego semua sih. Nggak masalah. Pokoknya Anda-Anda bisa cepat lulus gitu aja. Udah. Pusing. Kalau ngeliat orang gagal lulus. Pusing kepala sayanya. Gitu. Beres ya. Tolong bilangin aja sama kampus program sana. Bisa nggak tektokan sama Ono? Pakai email aja. Tektokan sama saya. Pakai email. Nanti saya tembusin si Pak Aziz sama si Pak Agung. Nah jujur. Biasanya Pak Aziz, Pak Agung yang bingung. Pusing kepala sama saya. Soalnya saya maksa sama dia. Saya maksa ke Pak Aziz, Pak Agung. Pak Aziz, Pak Agung ini program bagus banget. Memang nggak ada di kurikulum. Tolong diterima aja dah. Anggap aja 20 kredit. Anggap aja 5 kredit. Anggap aja sekian kredit. Udah. Lo percaya sama gue dah. Gitu aja kalau saya mau. Yang pusing kan dia, bukan saya. Gitu. Gitu. Jadi soalnya si Pak Agung sama Pak Aziz, mereka biasanya berpegang teguh mahasiswa supaya jadi sarjana sistem informasi, informatika, teknologi informasi. Harus semester 1 ngambil kuliah ini, 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 ini. Semester 2 kuliahnya ini. Semester 3 kuliah ini. Ya. Jadi dia kaku. Mereka tuh kaku orangnya. Kalau saya orangnya kan lebih cuek, fleksibel. Pokoknya total 144 kredit. Ya, 1-2 orang gak ngikutin aturan kampus, ya gak apa-apa lah. Gitu aja. Cuman kalau orangnya gak dapet kesempatan buat kampus mengajar, gak dapet kesempatan bangkit, kepaksa ngikutin kampus kan. Tapi kalau ada orang yang dapet bangkit, kampus mengajar, ambil aja. Itu lebih bagus soalnya. Gitu. Apalagi kalau dapet, ini ya, sertifikat Cisco lah, CCNA lah, Mikrotik lah. Ya, bagus banget. Karena soalnya gini, kalau kita lihat, apa sih, lihat urutan ya, urutannya, tingkat, apa ya, tingkat, pengakuan lah, pengakuannya. Kalau yang di akademik yang kita kenalkan ada D1, D2, D3, D4. Udah gitu ada S1, S1 sama D4 sama tuh. Ada D4, ada S1, itu se-level tuh. Cuman D1, D2, D3 itu di bawahnya S1. D4 sama S1 se-level, udah gitu ada S2, S3. Nah, sertifikat, kayak CCNA, Mikrotik, apa segala macem, sertifikat itu ada di mana di dunia ini? Di dunia D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Itu ada di mana? Sertifikat itu adanya di atasnya S1, di bawahnya S2. S2, kira-kira kayak gitu sertifikat. Cuman, kita, karena sertifikat biasanya spesialis, sangat spesifik sekali, spesialis, kita nggak bisa gantiin S1 sertifikatnya. Biasanya kita gantiin di modul atau di UTS untuk gantiin. Jadi, tadi buat, apa sih namanya, konversinya, biasanya dikonversi ke modul atau ke UTS. Misalnya kita punya sertifikat CCNA, yaudah, itu modulnya dihilangin. Modul networknya, modul ya, bukan kuliah nih. Modul jadi nilainya dapat 100, atau kalau misalnya sertifikatnya banyak, UTSnya jadi di 100-in gitu. Tapi itu manual dosen yang ngerubah angka, ya. Itu, itu anak-anak semester 1 banyak yang punya CCNA. Nulis buku, dapat kredit juga, Prof. Iya. Jadi, balik lagi nih, saya kasih lihat di kuliah ya. Nih, kuliah nih, saya masukin ke atas. Nih, ke paling atas ya. Bisa dibaca di kuliah, lu pada kagak baca sih kuliah. Nih, ini gua, wits, sini geser seluas sini lah. Nih, geser seluas sini. Oke, nih, ini kuliah, kuliah kita sekarang. Jaringan komputer 2023 minus 2. Oke, untuk dapet nilai A, pengajar lebih suka kalau anda nulis buku. Buku, daripada ngerjain ujian. Nah, ini ngomong jujur terus terang dulu. Kalau lu nulis buku, saya lebih suka. Lu ujian, ya gua kasih nilai sih, cuman saya lebih suka kalau anda nulis buku sebenarnya. Nah, dapet kreditnya apa? Kredit langsung, nilai kuliah ini langsung saya set manual kalau nulis buku. Nih, oke. Nilainya 100 untuk semua kuis, UTS, UAS. Saya, jadi ngikutin kreditnya kuliah. Jadi, tapi bukunya topiknya harus sekitar kuliah ini ya. Kalau kuliah jaringan, bukunya tentang jaringan. Jangan kuliah jaringan, bukunya tentang cara masak gitu kan. Nggak, nggak connect banget. Atau kuliah jaringan, bukunya tentang data science. Nggak connect. Gitu ya. Jadi, bukunya tentang jaringan. Tidak harus semua jaringan. Jaringan topiknya banyak banget ya. Misalnya kita nulis buku tentang domain. Ini saya, oh gua kasih inilah langsung lah. Tadi saya ketemu sama teman-teman di Pandi. Tahu Pandi dong? Pandi kan yang nge-set, yang ngontrol domainnya Indonesia. Dia ngomong ke saya, No, Pandi butuh untuk sosialisasi tentang domain. Yaudah, gini aja saya bilang lah ke Pandi. Mau nggak anak-anak, anak-anak ada berapa anak gitu bisa magang di Pandi. Terus, output dari magang itu adalah buku. Bukunya bisa tentang DNS, gimana cara registrasi DNS, gimana cara nge-set DNS, gimana cara hosting, bagaimana hubungin antara hosting sama DNS. Nah, itu jadi bukunya kayak gitu. Harus 200 halaman tapi ya. 200 halaman. Ukurannya bukan A4 nih sekarang. Ukurannya B5. Jadi lebih kecil daripada A4 sih sebenarnya. Sekitar 150-an. Kalau A4-nya. Jadi ukurannya bisa 150-an A4. Kalau B5 sekitar 200-an. Halaman B5. Jadi bukunya harus tetap 200 halaman. Cuman ukurannya bukan A4, B5. Soalnya di Andi itu ukurannya B5. Ternyata bukan A4. Kalau A4 jadi 300 halaman ntar dia. Jadi silahkan nulis buku. Kreditnya, kredit kuliah jadi dapet. Dan skripsinya juga dapet. Jadi sebetulnya nulis buku dapet dua jenis kredit sekaligus. Skripsi selesai. Skripsi udah gak usah dikerjain lagi kalau nulis buku. Udah gitu kuliah yang sesuai dengan buku tadi juga udah langsung beres. Cuman lu pada udah telat nih sebenernya. Orang udah ngerjain kuis, UTS, UAS, terus mau nulis buku. Ya telat. Harusnya ngerjain buku itu sebelum kuliah ini mulai. Jadi kalau sebelum kuliah ini mulai, nulis buku. Gak usah ikut kuliah jadinya. Enak hidupnya. Kalau sekarang udah telat lah. Kalau mau buku kuliah yang di depan-depan nanti. Misalnya, ini kan masih harus ngambil kuliah cyber security kan? Udah aja bikin buku cyber security. Kalau jaringan udah telat. Kagok. Mendingan cyber security sekalian dah. Bikin bukunya sekalian, cyber security. Saran saya. Kalau bikin bukunya dua biji, apakah dikalikan dua kreditnya? Bukunya, jadi kalau bukunya beberapa biji ya. Bukunya tolong ditulis sesuai dengan kuliah yang ditargetin. Jadi, kalau buku ke skripsi udah otomatis ya. Jadi, kalau kita nulis buku, skripsinya beres. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat kredit lebih? Kalau skripsi kan berapa? Lima, tujuh kredit lupa lah. Kalau kita nulis buku tentang cyber security, berarti kuliah cyber security gak usah kita kerjain. Kalau kita nulis buku tentang big data, data science, kuliah itu gak usah dikerjain lagi. Jadi, saran saya kalau mau nulis buku, tolong lihat kuliah di depan yang belum saya kerjain apa, tulis buku tentang kuliah itu. Koordinasi sama dosennya ya. Saya kebetulan kan, saya kan kebetulan pegang cyber security. Tapi, saya pegang data analitik, big data juga. Nah, itu silahkan ngomong ke saya. Nanti kuliah itu nilainya akan saya kasih 100 langsung. Jadi, kuliahnya jadi beres. Bukunya beres, kuliahnya beres. Terus, skripsinya juga beres. Gitu. Kalau bukunya, oh, ada tambah dikit buat buku. Untuk buku, tolong nanti penulisnya selain kita, si dosen yang ngajar kuliah itu tolong dimasukin sebagai penulis kedua. Bukan penulis pertama, penulis kedua. Kalau saya, gak usah ditulis kalau saya sih. Saya udah kebanyakan bukunya. Jadi, saya bukunya udah kebanyakan. Saya gak terlalu perlu nama saya masuk ke buku. Jadi, kalau ada dosen yang lain, misalnya siapa? Pak siapalah, ngajar kuliah apa? Yaudah, masukin aja nama dia ke buku itu. Atau misalnya Pak Isan, dia ngajar data science misalnya, gak tau saya. Nah, itu masukin nama dia ke sana. Jadi, koordinasi aja. Jadi, buku itu penulisnya bukan sendirian. Penulisnya sama salah satu dosen yang lain. Saya biasanya akan nego, saya cuma ngasih kata pengantar aja. Saya gak usah jadi penulis lah. Saya kata pengantar aja. Soalnya buku saya udah, udah apa sekarang ya? Udah kebanyakan bukunya. Ada 60-70an buku. Stress. Bukunya kebanyakan. Tidak baik. Kebanyakan buku tidak baik juga. Nanti dikelihat kenapa nih orang bukunya banyak. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Ini yang belum saya tulis tuh yang tadi ya. Penulisnya harus ada nama dosen disitu, harusnya ditambahin disini. Gak ada, gak saya tulis nih. Kalau yang ini yang ujian ya. Bagi yang tidak berani nulis buku, silahkan mengerjakan ujian. Itu yang. Tapi gampang lah nulis buku mah. Gampang kalau tau mah, alah. Gampang banget nulis buku. Ini saya aja baru selesai satu buku lagi nih. Tahun ini, saya selesai berapa buku ya? Empat buku apa berapa tahun kemarin? 2023 tuh. Ada tiga buku, empat buku lah selesai. Saking gak susahnya menulis buku. Oh iya, buat nulis buku gini kalau bisa. Saya bersedia buat ngasih komentar, ngarahin. Cuman caranya gini. Tolong masukin ke Google. Ini saya kasih lihat ya. Pakai masukin ke Google Drive. Google Drive gini. Oke. Masukin ke Google Drive supaya nanti tolong share aja URL-nya. Nih misalnya nih, ini buku yang, ini tinggal, sebenarnya ini buku ini tinggal sinopsisnya doang sih. Tinggal sinopsisnya aja. Nanti, eee. Dari. Ih lemot. Yaudah, ini kebuka. Nih, ini contoh nih buku. Nanti tolong bagikan aja nih. Ini kan ada bagikan nih di atas kanan ya. Bagikan URL-nya. Kasih ke saya, saya kasihkan, kasih komentar nih. Ke buku tadi. Coba tambahin ini, kurangin ini, apa gitu. Segala macam, saya bisa kasih komentar. Di buku. Jadi kalau pakai Word, susah buat ngasih komentar. Kalau pakai gini, saya enak. Cuman kayak gini aja. Ini kayak gini. Nanti saya bisa tulis komentar di sini nih. Oke. Saran, edit, atau tambahin komentar. Gampang kalau, kalau pakai ini. Apa, kalau pakai Google Docs, saya gampang nambahin komentarnya. Mungkin saya kasih, mumpung lagi ngeliat buku kayak gini. Oke. Biasain kalau nulis buku, ininya otomatis nih. Daftar isi otomatis. Saya daftar isinya otomatis nih. Oke. Daftar isinya otomatis. Caranya supaya main daftar isi otomatis, kita main di sini nih. Ini apa sih namanya? Gaya. Style. Judul, judul 1, 2, 3, 4, 5. Ini dimainin banget nih. Supaya bisa bikin data isi otomatis. Caranya misalnya gini nih. Saya kebawah ya. Nih. Nih. Nih, bab 1. Ini kita blok. Ini judul 1 nih. Kalau yang ini, judul 2. Yang ini, teks biasa. Tekst normal. Jadi dimainin di sini nih. Judul 1, judul 2, teks normal. Nanti kita bisa membuat daftar isinya otomatis. Bab 1, bab 2, bab 3, biasa aja. Bab-bab itu biasa aja. Yang agak ajaib. Mungkin yang gak normal. Buat orang biasa. Ini belum selesai saya bikin. Ini lagi dibikin nih sebenernya. Kita perlu bikin tentang penulis. Satu paragraf. Pendek aja. Untuk masing-masing. Ini kemudian bukunya yang menulis banyak ya tadi. Kalau kelihat kan bukunya banyak yang menulis. Nanti perlu bikin tentang penulis. Agak banyak. Kemudian di sini sinopsis. Ini sinopsisnya lagi ditulis nih. Belum jadi. Sinopsis. Sinopsis adalah tulisan yang ada di halaman belakang buku. Jadi kalau kita nyetak buku kan ada cover depan. Ada cover belakang. Cover belakang biasanya ada dua tuh. Ada dua informasi. Penulisnya siapa. Cerita atau sinopsis bukunya apa. Sinopsis. Isinya adalah icip-icip. Ini ada pertanyaan nih. Berkelompok bisa juga. Ini ada pertanyaan. Kalau mau berkelompok nulis buku bisa enggak? Bisa. Tapi saya cerita yang tadi ya. Misalnya. Ada tiga orang nulis buku. Kan nanti bukunya buat skripsi. Atau buat kuliahnya. Bukunya kan dinilainya per orang. Konsekuensinya. Kalau berkelompok tiga orang. Nilainya sepertiga. Sebetulnya. Jadi kalau nilainya seratus. Dibagi tiga. Jadi tiga puluh nilainya per orang. Supaya nilainya jadi seratus lagi. Kalau tiga orang harus nulis tiga buku. Mampus loh. Tapi itu dikerjain sih. Sama anak-anak sistem informasi. Mereka kelompoknya tiga orang-tiga orang tuh. Tiga orang nulis buku tiga biji. Supaya. Rasanya kerjanya enteng. Rasanya kerjanya enteng. Kalau saya suruh kerja. Daripada lu bikin tiga buku. Gue mendingan bikin satu buku. Sendirian. Berdua sama dosen. Jadi bikinnya bukunya berdua sama dosen doang ya. Gitu. Kalau saya cenderung kayak gitu. Nulisnya sendiri berdua sama dosen. Kalau mau barengan konsekuensinya kalau dua orang harus tim dua orang tadi bikin dua buku. Kalau tiga orang tim tiga orang harus bikin tiga buku. Kalau mau jujur saya mah capek. Saya gak mau. Saya mendingan satu buku jadi selesai. Udah nilai gue udah dapat gitu. Gitu ya. Ini balik lagi ke sinopsis. Sinopsis ini cerita tentang buku tadi. Akan ditulis di halaman belakang. Fungsinya adalah. Kan buku itu kalau dicetak. Ditaruh di toko buku kan akan dikasih plastik nih. Jadi orang gak bisa baca isi buku. Sinopsis fungsinya buat icip-icip. Buku ini cerita tentang apa sih. Kalau kita baca buku ini dapat ilmu apa sih. Apa untungnya beli buku ini. Jadi ini kayaknya kayak iklan. Sinopsis itu kayak iklan. Supaya orang mau beli buku tadi. Gitu ya. Ini sinopsis buku ini belum selesai. Mudah-mudahan minggu ini selesailah. Ini kalau Anda perhatiin ini isinya masih daftar isi. Gue tulis. Jadi cara nulis sinopsis adalah. Isi buku ini tentang apa aja sih. Nanti dibikin pakai bahasa manusia. Ini masih daftar isi yang gue tulis disini ya. Oke. Nulis buku sama nulis jurnal. Jurnal susah mana? Kalau saya suruh milih. Jurnal lebih susah daripada nulis buku. Cuman buku 200 halaman. Jurnal itu cuma 6-7 halaman. Oke. Jurnal lebih susah dari buku. Kenapa jurnal susah, buku gampang? Karena di buku itu tidak ada kewajiban, keharusan bahwa kita harus memberi laporan sesuatu yang baru. Temuan baru. Temuan itu hanya dilaporkan di jurnal. Konsekuensinya, kalau kita nulis jurnal, kita harus ngutak-ngatik, ngoprek, harus dapet suatu temuan dan kita di jurnal itu, waktu kita nulis, kita harus berargumentasi bahwa ini pertama kali di dunia. Itu susahnya jurnal. Jadi kita harus dapetin temuannya dan kita harus melaporkan. Jadi cara ngelaporin bahwa, kan kita nggak mungkin nulis gini. Ini temuan saya, ini pertama kali di dunia loh. Lu padahal nggak ada yang bisa kayak gue. Nggak bisa nulis jurnal kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi di jurnal, harus cara nulisnya kira-kira gini. Nih, kami menemukan ini. Si A, bikin sesuatu yang mirip sama yang kita kerjain, cuman dia beda. Bedanya di sini dan kita bagusnya ini, sana bagusnya apa? Si B, ngerjain juga yang mirip dengan yang kita kerjain, dia bedanya apa sama yang kita kerjain. Si C, juga ngerjain yang mirip, bedanya apa? Jadi caranya ngasih tau bahwa kita baru, kita harus membandingkan dengan temuan orang lain, dan kita harus menceritakan bedanya, bagusnya atau jeleknya antara yang kita bikin sama orang lain itu apa. Itu jurnal itu kayak gitu. Konsekuensinya jurnal, kita harus banyak ngeliat temuan-temuan orang-orang tadi. Dan biasanya jurnal akan membatasi referensinya 5 tahun terakhir aja yang dipakai. Dia nggak mau referensinya 20 tahun yang lalu, nggak akan dipakai langsung. Dicoret tuh artikel kita. Jadi, referensi jurnal ya, jurnal referensinya harus 5 tahun terakhir. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Aturan cari referensi isi buku gimana? Nggak ada aturan sih sebenarnya, kalau buku suka-suka kita. Buku lebih enak lah, udah. Pokoknya si anak jidat. Nih, saya kasih lihat referensinya ya. Ini bukunya. Ini referensi yang kita pakai. Referensi yang saya pakai cuma segini doang. Buku cuma berapa nih referensinya? Bentar. Bentar. Saya kasih lihat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, cuman sepuluh, kalau nggak salah. Ini saya cuma pakai sepuluh referensi ya. Sembilan, sepuluh. Cuma sepuluh referensi. Jurnal, kalau saya nulis jurnal, referensi saya empat puluh. Kalau saya nulis jurnal ya. Referensinya empat puluh dan itu lima tahun terakhir. Ini kalau kita lihat, ini 2016. Sekarang dua ribu berapa? Dua ribu dua empat ya. Udah lapan tahun terakhir nih. Ini masih lima tahun. Ini lima tahun. Ini udah berapa tahun? Ini sepuluh tahun yang lalu. Ini sepuluh tahun. Kalau buku mah suka-suka referensinya. Gitu ya. Jadi kalau buku lebih santai. Jurnal mah capek. Asli, capek. Capek banget jurnal. Dan buku, Kalau jurnal tuh harus kasih tau. Pernyataan ini diambil dari referensi mana. Pernyataan ini diambil dari referensi mana. Itu kalau jurnal. Kalau buku, Saya gak ada. Di atas saya gak kasih tau. Ini hubungannya sama referensi ini gak saya kasih tau. Pokoknya gue taruh, gue punya referensi. Udah. Dan ini saya taruh di paling akhir nih referensi. Abis buat penutup, referensi. Kalau jurnal, harus kasih tau dulu. Ini ngubunginya sama mana. Ini sama mana. Wah, apakah mabok lah kalau jurnal mah. Jurnal bug e-learning ITTS. Ya, bisa. Cuman gak menarik sih. Soalnya kalau jurnal tuh harus. Bukan bug ya. Lebih ke temuan metode baru misalnya. Misalnya gini. Bagaimana caranya kita bisa bikin server e-learning yang bisa di hit sama 1 juta orang. Tapi harganya 1 juta rupiah misalnya. Nah itu bisa itu temuan baru banget tuh. Kayak gitu sih. Kalau bug. Biasanya susah masuk ke jurnal. Kalau bug ya. Kecuali kalau bugnya gini. Kita punya metode untuk secara otomatis nemuin bug dengan mudah. Nah itu kayak gitu. Itu bisa masuk jurnal tuh. Gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Jadi kuliah hari ini lebih ke arah buku dan jurnal rupanya ya. Supaya lu pada cepat lulus lah. Capek. Ada pertanyaan lagi. Pernah. Ini kayaknya belum pernah ikut webinarnya saya tentang cara nulis buku nih kayaknya. Ya pada ya. Saya berapa kali bikin webinar sih cara nulis buku. Cuman pada gak pernah ikut kali. Jadi gak tau caranya. Ini ada pertanyaan direct. Kalau karyanya bikin lagu gimana tuh. Bisa. Misalnya. Misalnya kita pakai machine learning. Buat bikin lagu. Metodanya seperti apa. Jadi bisa. Diterangkan. Kalau udah jadi bunda korporat susah ya buat bikin ikut webinar. Ya 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 ya. Kasian. Yaudah. Sekarang ditanya disini aja. Oh ini ada pertanyaan. Rekaman. Webinar-webinarnya ada dimana? Oke. Webinar-webinar saya ada di Youtube ya saudara-saudara. Jangan khawatir. Masuk kesini. Ono Center misalnya. Oke. Masuk ke Ono Center. Misalnya gini. Ono Center buku. Ini ada rekaman waktu webinar nih. Teknik menulis buku. Cara baca buku. Teknik yang bahasa Inggris. Ini Ono semua nih yang gak ngomong nih. Nih. Menulis buku. Terus mana lagi? Banyak sih. Ini cerita tentang buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini bulan 7 ya. Tahun 2023. Bulan 7. Buku ini. 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 Yang tadi yang kita lihat bukunya migrasi IP versi 4 ke 6 ya. Yang ini yang barusan kita lihat nih. Ini kan panduan lengkap migrasi jaringan IP versi 4 ke 6. Yang ini ada buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini waktu bukunya masih ditulis. Buku ini akan di. Akan di. Apa ya. Di launching. 2-3 minggu lagi. Jadi buku ini akan di launching sih. Ini perhatikan nih tanggal bulan 7. Launching benernya. 2-3 minggu lagi. Bulan 2. Tahun 2024. Jadi 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 7 bulan kemudian. Launching benernya. Gitu ya. Jadi. Nah ini menulis buku lagi. Banyak sih ini menulis buku. Misalnya. Kalau jurnal ada juga. Jurnal. Ono Center jurnal. Nah ini teknik menulis paper jurnal. Teknik menulis paper jurnal. Oke. Walaalaalaala. Ingin mengembangkan layaran agensi kamu. Oke. Coba ke bawah. Hai di banyak lagi teknik newspaper jurnal teknik newspaper jurnal teknik newspaper jurnal banyak teknik newspaper jurnal banyak saya tulis juga sih rekor saya nulis paper jurnal satu minggu satu paper jadi gitu nih gua kasih lihat ya nih paper geblek keterima di jadi di jurnal tuh ada rating paper jurnal itu ada ratingnya jurnal itu ada ratingnya ada ki-1 ki-2 ki-3 ki-4 jadi kalau ada ki kualitas dalam bentuk lingkaran 360 derajat dia bagi empat ki-1 seperempat pertama seperempat baik ki-2 seperempat kedua ki-3 seperempat ketiga ki-4 ke-4 jadi ke-1 ke-2 ke-4 tingkat kesulitannya beda-beda kalau ki-1 susah banget masuknya ki-2 juga susah ketiga lebih gampang ke-4 gampang kira-kira kayak gitu itu bisa dilihat di skopus sih skopus jurnal nanti eh kita lihat webnya kita bisa download jurnal nih bisa kita download jurnalnya apa aja kategorinya ki berapa bisa dilihat di sini nah sekarang saya kasih lihat saya masukin ke ki-2 ya ki-2 jadi waktu itu kita bikin pertandingan nih kita kita bisa lihat di sini eh kita bikin pertandingan hacking CTF Oke nih CTF 2023 belajar untuk jadi hacker eh ini banyak banget Oke eh kita bikin pertandingan udah gitu pemenangnya ada dari SMK negara negeri di Semarang segala macam terus saya bikin ini nih saya gedein dulu ya nih proses newspaper journal ya saya kasih lihat ya jadi saya bikin pertandingan CTF eh dokumen CTF eh mana nih CTF 2023 juara presilis terus saya bikin presilis buat wartawan dong Oke jadi 2023 sampai April dua Desember 2023 sampai April 2023 eh kita bikin pertandingan CTF terus sebelum pertandingan kita kasih training training dulu orang-orang ini cara teknik hacking segala macam kita kasih training udah gitu trainingnya selama berapa sesi terus juaranya ini ini biasa aja kan terus pesertanya sekian di Jawa Timur sekian Jawa Tengah sekian ini sekian terus sekolah-sekolah yang partisipasi ini kalau baca ini biasa aja nggak ada yang istimewa sih biasa aja hadiahnya ini ini bahasa untuk koran bahasa untuk detikom bahasa untuk kumparan segala macam yang ini nih bahasa kumparan segala macam ini kan biasa aja udah udah beres nih ya oke udah gitu saya tulis ulang si press release nya saya tulis ulang jadi ini teknik nulis paper journal ini teknik gelo sih ternyata tembus oke tadi mana CTF abits ada di atas ya BSN buku ini dia oke eh eh sebentar saya lagi nyari papernya papernya ada di ini paper oke coba saya masuk sini aja ini papernya ya ini ini papernya nih ini jurnal bukan telekom nikah yang benernya sih makanya saya lagi nyari paper yang benernya Oh salah paper benernya bukan di sini ini salah 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 ini yang di saya masukin telekomunika telekomunika nggak nerima dia telekomunika tuh key2 dia nggak mau nerima paper ini jadi ditolak papernya so telekomunika kalau yang ini ya saya masukin di masukin folder ini nih nih eh 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 paper hacker ini dia nah ini dia ini dia ini dia ini dia oke ini paper jurnal benernya saya kasih lihat nih nih ini paper jurnal yang diterima ini paper ini diterima di eh jisis j-i-s-i-s ini jurnal key 2 di korea keterima nembus gitu ini kalau kita lihat ya judulnya identifying large young hacker concentration Indonesia jadi ada kata-kata kayak gini kita mengidentifikasi konsentrasi hacker anak muda di Indonesia kira-kira kayak gitu kan orang bule langsung ini orang-orang luar kan langsung melotot kan matanya wah buset sebetulnya pertandingan CTF bukan monopolinya ITTS kan banyaklah BINUS ngadain CTF DIGNAS ngadain CTF cuman bedanya mereka tidak pernah nulis paper jurnal jadi hasil pertandingannya tidak pernah ditulis paper jurnal konsekuensinya tidak pernah ada laporan tentang konsentrasi hacker muda di Indonesia kalau saya sekali bikin pertandingan bikin press release ke media udah gitu bikin paper jurnal judulnya heboh kayak gini kan nah sekarang saya kasih lihat papernya ini ini mah hasil summary nya ya nah ini ini kalimat-kalimat pertama di intro ini ngasih tahu kondisi serangan di Indonesia seperti apa ini saya pakai apa referensinya adalah koran media apa segala macam Sulaiman 2023 itu dari kumparan atau apa gak tahu lah ya udah ya terus udah gitu saya ceritain tentang CTF CTF bukan monopoli ITTS CTF adalah satu hal yang normal dilakukan di dunia untuk membuat anak-anak muda ini untuk dapetin anak muda yang jago-jago saya tulis terus ini juga masih tentang CTF saya tulis dan ini lebih fokus ke high school student mereka juga ngerjain caranya gini nah nanti udah gitu disini ini yang kita kerjain ini ini adalah dari press release ini saya ambil ini press release nih kalau tahu nih tadi press release kan hackernya dilatih ini 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 press release saya tulis jadi kayak gini press release terus workshopnya di record masukin ke YouTube video ini press release terus masukin lagi Indonesia bulan ini nih ini press release semua nih ini press release nah udah gitu kalau tadi di mana sih namanya di press release bentuknya kan tabel pesertanya di Jawa Tengah sekian disini sekian supaya serang saya edit dalam bentuk peta langsung kelihatan konsentrasinya dimana aja kelihatan konsentrasi besarnya ada di Jawa terutama Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat gak terlalu tapi dua ini terutama yang konsentrasinya tinggi yang lain kelihatan banget di daerah lain tidak ada konsentrasi hacker tapi yang di Jawa ini konsentrasi tinggi di Sumatera Barat sama disini ada hacker juga jadi dengan peta seperti ini mereka langsung kaget wih tim ini berhasil mengidentifikasi hacker padahal sih kita ngadain cuman sekali pertandingan gitu ya udah ini konsentrasi hackernya udah gitu disini saya bikin lagi soal-soal yang susah mana aja sih mereka gagal di soal yang mana ini mah padahal di CTF memang dicatatkan soal yang mereka berhasil mana soal yang gagal mana tapi dibikin dalam bentuk grafik kayak gini stress jadi si reviewer jurnal akan stress wih kita keren banget bisa identifikasi ini terus kita bisa ngomong jadi supaya anak-anak ini bisa bagus banget regional signature web hacking segala macem ini perlu ditambahin porsi penjelasannya di sekolah-sekolah kira-kira kayak gitu nah ini tingkat kesulitannya mereka sulitnya dimana kelihatan disini lagi nah udah gitu siapa yang menang ini saya kasih lihat lagi yang menang yang mana ternyata pemenang paling banyak yang jago-jagonya Jawa Tengah tapi konsentrasi ini Jawa Timur paling banyaknya tapi dari peta seperti ini kita bisa ngelihat yang lain perhatiin peta ini sama peta jadi peta yang pertama adalah peserta peta yang ini adalah juara juaranya siapa aja yang tadi yang pertama peserta beda antara peta peta juara sama peta peserta beda gitu ya ini diceritain tapi bentuknya peta ini si reviewer jurnal stress langsung langsung diterima ini mah asli ini jurnal langsung diterima nah ini kalau dilihat nih jumlah papernya 40 nih gitu ini 40 tapi gak ada gak ada nomornya nih ya tapi 40 dan ini papernya baru-baru liatin 2022 2020 2017 ini udah rada lama tapi rata-rata papernya lumayan baru-baru banyaknya gitu bedes ya hehehe serem nih ini asli jurnal serem ini mah hehehe padahal kalau tahu caranya sih itu dari press release saya rubah hehehe jadi kalau tahu modalnya gelo ini mah ini ini yang jurnal press release ini saya kasih tahu lagi jurnal yang saya bikin dalam waktu seminggu nih bentar mana ya nih ini seminggu kerjanya ini geblek ini ini inilah nah ini kerjanya seminggu nih kalau mau tahu ini ini nulis seminggu nih ini membandingkan machine learning sama manusia juri manusia di satu Indonesia Award membandingkan ini hasilnya ini kalau dilihat saya kalau yang tadi saya nulisnya banyak orang ya ini saya nulis sendirian doang nih satu orang nulis sendirian masuk ke jurnal masuk jtq jtq itu key 3 kalau nggak salah ini iseng aja sih ee kebetulan orang jtq posting ee kalau mau masukin paper ke jurnal kita silahkan masukin saya iseng aja seminggu saya masukin jebret langsung paper anda diterima wa tolong diperbaikini ini 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 yaudah dibenerin Masuk deh Yang reviewer jurnalnya Gak sadar bahwa di jurnal ini Saya masukin source code Ini source code nih Ini source code saya masukin Ini source code saya masukin Ini source code saya masukin Ini machine learning ya Ini source code dimasukin Jadi jurnal gelo Saya masukin source code diterima Yaudah syukur Ini papernya ada berapa nih 41 nih Referensi 41 Jadi kalau udah paper jurnal Saya biasanya referensinya banyak Tapi referensinya nih Kalau ada tau Pertanyaannya Emang referensinya ini dibaca sama anak Gak Saya cuman baca abstraknya doang Saya gak baca dalamnya Dikira-kira aja lah Kira-kira ini dah Udah tulis cipret Gitu aja udah Jadi paper jurnal Gitu Jadi saya gak baca banget dalamnya sih sebenarnya Gak terlalu dibaca banget Gak sampai detail-detail bacanya Gak ada waktu juga Udah Dikira-kira aja Gitu Cuman mereka biasanya Mensyaratkan bahwa referensinya harus 5 tahun terakhir Biasanya Jadi saya berusaha aja Nyari yang 5 tahun terakhir Berusaha Ya sedapetnya aja Kalau gak dapet Soalnya susah dapet yang 5 tahun terakhir Lumayan susah Udah cuman gini aja nih Biografi Biografi saya sih kayak gini doang Udah Gitu Sip Ada pertanyaan lagi Oh Ini catatan buat anda-anda semua nih ya Kalau nulis paper jurnal Ini teknik nulis paper jurnal Tulis nulis paper jurnal Ini Bentar Mana ya Saya kecilin aja biar enak Nih Oke Kecil ya Ini judul adalah yang terakhir ditulis Abstract terakhir ditulis Jangan nulis judul Jangan nulis abstract duluan Kalau kita nulis paper jurnal Yang pertama kali ditulis adalah Nih Nih Hasil Sama diskusi Ini yang pertama kali ditulis Hasil diskusinya pertama kali ditulis Jadi waktu nulis paper jurnal Yang pertama kali ditulis adalah Hasil ngopreknya kita Tulis dulu nih Oke Ini referensinya Gelok kan Referensinya banyak banget disini Referensi Referensi Jadi ini pertama kali ditulis Sesudah itu Setelah itu ditulis Kesimpulan Kesimpulan ditulis Cara dari hasil ke kesimpulan Paling blown Paling gampang adalah Maka Cat GPT Jadi Di cat GPT kita tulis aja Tolong buat kesimpulan Dari tulis Dari hasil yang saya temuin ini Nanti dia bikinin kesimpulannya Gitu ya Cepat tuh Hasil kesimpulan cepat Setelah hasil kesimpulan jadi Saya biasanya nulis ini Metoda Nah ini metoda Metodanya Metoda yang saya pakai Apa Diterangin disini Oke Terangin nih metodanya Kalau disini metodanya Saya tulis source code Ini gelok ini mah Saya tulis aja source code nya Gimana sekalian Kagok Oke Udah Jadi Teknik nulisnya Diulang ya Hasil Kesimpulan Hasil sama diskusi Kesimpulan Terus metoda Oke Setelah ini semua beres Saya nulis abstract Abstract Jadi Abstract Tulis Jadi setelah Dapat Metoda Hasil kesimpulan Baru nulis abstract Abstract itu adalah Apa ya Ringkasan dari Metoda Hasil kesimpulan Dan abstract ini Hanya boleh Satu paragraf Bentuknya Ini kalau dilihat Ini satu paragraf Satu paragraf aja Biasanya 200 kata 200 kata Atau kurang Gitu ya 200 kata Nah Di dalam abstract ini Harus Eksplisit Kita bisa bilang Saya menemukan ini Saya menemukan ini Saya nemuin ini Jadi semua temuan-temuan ini Harus tertulis di abstract Ini kalau Kalau disini Contoh ya Ini Temuan saya Satu Ini Temuan saya Dua Ini Temuan saya Tiga Terus ini kalau dilihat Banyak nih temuan-temuan Jadi hampir tiap kalimat Di abstract adalah Temuan Gitu Jadi abstract tuh Temuannya Sebetulnya Summary dari temuannya Ada di abstract semua Oke Jadi hampir Kalau udah kayak gitu Nah kesalahan fatal Orang-orang Waktu nulis abstract Tuh gini cara nulisnya Ini kan Misalnya gini nih Machine learning Sama proses Satu Indonesia Award Di abstract orang nulis Machine learning adalah Mampus loh Kalau cara nulisnya kayak gitu Gak mungkin kita nerangin kayak gitu Soalnya di abstract Di abstract harus explicit Saya menemukan Ini 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 Kalau saya Biasanya sampai Temuannya bisa sampai Sepuluh Di abstract tuh Sepuluh temuan Jadi kalau ada sepuluh temuan Si reviewer langsung gak Bekutik Gitu Setelah abstract selesai Di bagian intro Bagian intro Introduction ini Kita Nulis Si ini ngerjain apa Hasilnya kayak gimana Si ini ngerjain apa Hasilnya kayak gini Nah ini Cerita Astra Ngerjain apa Sudah berapa tahun Nah terus Si ini ngerjain apa Mesin Ini ya Machine learning Dipakai buat award Dimana aja Gitu Ini diterangin disini Machine learning dipakai buat award dimana aja Terus text marking Text rating Dimana dikerjainnya Jadi kita ngasih tau Orang lain ngerjain apa Kita Apa hubungannya yang mereka kerjakan Dengan yang kita kerjakan Itu di bagian pendahuluan Pendahuluan ini Hanya bisa dibuat Kalau kita sudah selesai nulis Temuan Kesimpulan Abstrak Baru kita bisa bikin pendahuluan Setelah ini semua selesai Yang terakhir ditulis adalah Judul Judul adalah yang paling akhir ditulis Nah kesalahan fatal Kesalahan fatal 99% dosen Di Republik Indonesia Kesalahan fatalnya dosen Adalah Mereka maksa mahasiswa Nentuin judul duluan Bonyok loh Jadi kita nentuin judul Udah gitu kita harus bikin tulisan Sesuai dengan judul dong Padahal kita belum pernah menemuin Temuan tadi Mati loh Jadi kalau saya Biasanya kalau bimbing mahasiswa Tulis dulu temuannya dulu Bikin kesimpulan Bikin abstrak Bikin ini ya Metoda Baru intro Judul terakhir Jadi waktu intro Paling kerasa waktu intro Waktu bagian intro pendahuluan Kita nulis ini Apa sih namanya Referensi Jadi waktu intro Kita memang harus nyari referensi di intro Cuman intronya Kalau kita sudah ada hasil Intronya gampang Intronya berusaha akan mendukung hasil Gitu Kalau kita gak punya hasil Jadi kebanyakan dosen akan ngarahin gimana Cara dosen ngarahin Biasanya dosen yang lain ya Biasanya Tolong set judulnya Judulnya apa Tolong tulis pendahuluannya Lah ini kan kita Pendahuluannya jadi ngambang Orang kita belum punya hasil Kita harus nulis pendahuluan Konsekuensinya kita harus Di pendahuluan kan kita berargumentasi Si ini ngerjain ini Bedanya yang dia kerjain sama saya Kerjain apa Gitu Lah kalau kita belum pernah Nemuin sesuatu Terus kita ngomong pendahuluan Kayak gitu Si ini ngerjain ini Bedanya apa sama saya Padahal kita belum pernah nemuin itu ya Yaudah Pasti pendahuluannya tewas Jadi saya tidak rekomen Bikin pendahuluan Sebelum kita punya hasil Gitu Tapi nanti Kalau udah ngadepin dosen-dosen Sebagai besar dosen-dosen Caranya adalah Ngurut dia Judul Abstrak Pendahuluan Gitu ngurut kayak gitu Lu pasti tewas Jadi saya kasih tau dulu Kebanyakan mahasiswa Tewasnya karena ngikutin saran dosen Kalau saya emang udah biasa nulis sih Emang saya kerjanya nulis kan Kalau udah sering nulis Cara nulisnya gak seperti itu Cara nulis selalu hasil Dulu Kesimpulan Terus abstrak Metoda Pendahuluan Jadi ngacak Beda banget sama Urutan tulisan sih sebenarnya Gitu ya Ini jadi judulnya Ngajarin orang nulis Ini Ada lagi Cuman saran Kalau Anda berani nulis paper journal Saya dukung sih Saya mau bantuin Kalau nulis paper journal Gue bantunya lebih Lebih gila daripada nulis buku Kalau buku gampang soalnya Buku mah santai lah Kalau paper journal Lebih keren Dan kalau udah nulis paper journal Biasanya orang segen Jadi kalau misalnya Buku aja orang udah segen loh Kalau kita udah nulis buku Terus Kita menjadi pembicara Misalnya di webinar Atau kita Ngelamar kerja Ini buku saya Ini orang udah segen duluan Weh ini penulis buku Atau Ini paper journal saya Orang langsung Scatter semua Gitu Sarannya sih Kalau berani sih paper journal Cuman lumayan Kita harus riset beneran Lama waktu nulis paper journal Sama buku Hampir sama sih sebenarnya Cuman buku tekanannya lebih Enteng Kalau paper journal Tekannya lebih tinggi Tekanan stressnya Lebih tinggi Kalau paper journal Gitu Tapi kalau udah Tahu tekniknya sih Ya gampang-gampang aja sih Gak susah Gitu Eh tadi perhatiin ya Buku tadi bahasa Indonesia ya Paper journal bahasa Inggris ya Ini perhatiin Kalau paper journal Saya bahasa Inggris semua Saya gak pernah nulis paper journal Bahasa Indonesia Bahasa Inggris semua Nulis bahasa Inggrisnya Maka Google Translate Terus maka chat GPT Terus saya tulis ulang lagi Maka Qilbot Maka tiga saya biasanya Google Translate Chat GPT Qilbot Qilbot jadi bagus banget soalnya Tulisan kita jadi bagus Sekali Kalau hanya Apa Chat GPT Masih sebelum sebagus Qilbot Gitu Oke Ada pertanyaan Kalau bisa sih pada nulis buku sih Minimal Nulis buku Oke Apa lagi Saya kasih lihat ini ya Saya coba praktekin lah Ini praktekin sederhana banget Tapi saya praktekin lebih paper journal ya Misa Ini Contoh Ini saya Ini saya praktekin nulis paper journal blow on aja nih Nulis paper journal blow on Saya pakai gedit Oke Misal Ini misal Kita Hasil penemuannya apa aja ditulis disini ya Misalnya Misal Kami menemukan Apa Berhasil Mengimplementasikan 5G Buatan sendiri Gitu ya Satu Teknologi Open source Pakai Open 5GS Oke Terus Software Define Radio Yang digunakan Adalah Etus B210 Etus B210 Sangat Ditemukan Sangat Flex Flexible Bisa Diprogram Frekuensinya Kira-kira kayak gitu Kemudian Harganya Harga per Unit BTS Hanya RP 50 juta Jauh di bawah BTS Komersial Satu Miliar Gitu ya Terus Satu lagi Kecepatan Data Berhasil Mencapai Satu Giga BPS Misalnya Terus Jarak Jangkau 2 km Itu ya Ini temuan yang kita Jadi nulisnya cuma gini doang temuannya ya Oke Jadi kita nulis seperti ini Temuan Oke Sekarang saya akan Rubah ini ke Kesini Saya pakai Google Translate Asli gampang Superjurnal Ini Google Translate Kita kan bahasa Indonesia Oke Ini Jadi bahasa Inggris nih Nih Dapat ya Copy Oke Sekarang Saya akan Tulis Ini Terus Rewrite Into Five paragraph From The following Text Oke Jadi perintahnya cuma Tulis ulang Temuan yang di bawah ini Jadi Lima paragraph Misalnya Gitu ya Select Dan ini perhatiin Tulisannya jelek Masih ya Kata-katanya jelek Kata-katanya tuh Kata-kata potong-potong gitu ya We successful implementan ini Open source technology Use open 5GS Ini Ini jelek semua Kata-kata butut yang dipakai Ini ya D Sekarang kita masuk ke Chat GPT Chat GPT Oke Ini chat GPT Kita masuk ke chat GPT Ini udah Ini Saya ambil nih Copy Masuk sini Kalimat pertama yang penting ya Rewrite Into Five paragraph Pakai S Copy Tulis Disini Nih perhatiin Beda banget Langsung jadi bagus kan Toto bagus aja Gitu ya Ini udah mulai bagus nih Oke Kita Sorry Bentar Ini udah Kita ambil nih Ini ambil Ini perhatiin udah bagus nih Gila Gitu ya Parah loh Kalau udah tau Tekniknya Anjrit banget dah Kalau tau Nih Sekarang saya masukin ke Quillbot Quillbot Oke Sekarang saya akan Grammar checker dulu lah Biar grammarnya bagus lah Grammar checker Come on Oke Pasti nih Oke Ini lagi di cek nih grammar Di sebelah kanan Cek grammar D Ini Replace Ini Replace Ini Replace Udah Jadi gak banyak yang harus dirubah Sekarang saya lihat ke bawah Bentar 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 Ini ke atasin lah Ini saya ambil Saya copy nih ya Copy textnya Sekarang saya mau masuk ke Paraphraser Ditulis ulang lagi Oke Masuk sini Oke Cuman saya pengen Akademik Style nya akademik Ini ada berapa style Saya pakai style akademik Oke Ini lagi di paraphrase sama dia Tapi dalam bahasa akademis Jadi ini udah bahasa resmi banget Bahasa pendidikan yang dipakai Bahasa jurnal yang dipakai Perhatiin aslinya 292 words Sekarang saya punya 306 words Gitu ya Copy Ini udah dapet ini Eh sorry Salah Mana? Sini ya Oke Ini masuk Nih Udah jadi segini nih Perhatiin dari apa yang saya Tulis segitu Pendek Sekarang udah jadi bagus Jadi bagus kayak gini Ini Supaya lebih meyakinkan Nanti Sarannya kita mulai masukin Misalnya gini nih Disini Gini ya Ini Ini ada Mana tadi Ini ada 1 giga bps Segala macem Kita harus ngasih bukti Pakai screenshot Hasil pengukuran Segala macem Ini ada Price Kalau mau di breakdown lagi Price nya kayak gimana Jadi ini harus dikasih Bukti-bukti semua Tapi ini saya gak ada waktu Saya kasih lihat aja kayak gini Nah kalau kita mau bikin summary Cuman gini doang Eh sorry Ini bikin summary nih Ini udah Ini kan Hasil Sama diskusi ya Create Summary Jangan summary Two paragraph Conclusion From the following text Itu aja Jadi ini Kalau mau bikin kesimpulannya Cuman gitu doang Ini Tapi nanti yang benernya kan Kita harus masukin macem-macem ya Bukti-bukti Bahwa ini yang kita temuin Gitu ya Kita harus masukin bukti-bukti Ini gak ada waktu Jadi saya gak masukin bukti Nah sekarang Cari conclusion Caranya pake Sini Alalala Ini Saya kebawahin Ini conclusionnya In conclusion Nah ini dapet nih Dua paragraf Dapet Udah Ini conclusion nih Atau Ini dapet nih Dua conclusion Dari sini Bisa juga Disini Disini juga ada nih Summarizer Ini dia punya Si kuilbot Punya kemampuan Buat Ngambil conclusion Jadi bisa juga Saya taruh sini Oke Nih Dia langsung dapet Conclusionnya juga bisa Nanti di sebelah sini Nih Conclusionnya lebih pendek Atau kita bikin Conclusionnya lebih Panjang dikit Oke Kita resummarize Dapet lebih panjang nih Ntar Kalau kurang panjang lagi Kita panjangin lagi Panjangin lagi Reset Dapet Nah ini Kalau mau bikin abstract Yaudah Tinggal kalimatnya aja Ini conclusion ya Ini diganti Kalau mau jadi abstract Tinggal gini aja Create Single Paragraf Abstract Mudah Ini masukin Jadi Nulis paper journal Secepat ini sih Sebenernya Ntar Saya masukin sini Masukin sini lagi D Ini abstractnya Nanti dikeluarin Ini satu Satu paragraf aja Ini jadi dua Bego Jadi bagusan Summarizer nya SQL Dia langsung Dari satu Paragraf Jadi kayak gitu Cara bikinnya Gampang Bikin paper journal Yang akan susah Adalah Nyari Ini Nyari referensinya Contoh caranya Nyari referensi Kita pakai kata keyword Keyword disini Ini ada 5G Ada 1Gbps Yaudah Kita nyari aja Di google scholar Scholar Google.com Kita cari Ini 5G 1Gbps Misalnya Jadi kita lihat Keyword-keyword yang bagus Yang ada di kita Terus cari disini Dan udah gitu Cari yang tahunnya baru ya Ini Since nya 2024 2023 lah Since 2023 Jadi akan dikasih lihat Yang paling akhir 2023 Berarti Setahun 2 tahun terakhir Kalau gak 2020 lah Rada baik kita 2020 kan berarti 4 tahun terakhir ya Nah ini kelihatan Ini Yang side 222 Ini 114 Ya ini diambil aja Udah Ini Diklik aja disini Side Nah ini diambil Ini Ini referensi Kalau mau dibaca Abstractnya Baca dulu ya Abstractnya Oke kita ambil Ini dapet referensi Satu Kayak gitu aja Dapet referensi Ini referensi tahun 2020 Kalau mau gila Cari yang IEEE Aja Jadi IEEE IEEE Oke Nah ini Semua IEEE doang Yang keluar nih Komparasi tadi Yaudah Ambil Pokoknya gila lah Cara mainnya Nih Dapet R2E yang 2020 Terakhir Kalau mau Radagia Black Ganti Jangan 2020 2023 2023 lah Nih 2023 nih Nanti kita Lihat dulu Kita harus dibaca Bener ya Kalau ini kan tentang Edge Computing Gak cocok sama kita nih Nah ini agak cocok 5G and beyond Private Military Communication Nah ini ini oke Agak cocok Kita harus Tapi harus dibaca dulu Tapi ini masalahnya Kalau yang baru-baru Ini site-nya baru sedikit nih Kalau yang agak lama Site-nya banyak Ya Ya harus di compare Sama isi sih Caranya baca di abstract sih Kalau ini kan kelihatan Masih agak Dari judulnya kelihatan Masih berhubungan Kalau ini Agak tidak berhubungan nih Soalnya antena Oke Ini masih berhubungan Ini 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 Pengukuran nih Jadi harus dilihat Dari judulnya Kita bisa tahu kira-kira Berhubungan gak Sama paper yang kita buat Gitu Dan carinya Yang site-nya banyak Terus Cari dari jurnal yang Bonafit Jurnal Bonafit I Triple H Termasuk yang Bonafit Diambil dari kayak gitu Ini site aja Yaudah Bentar Ambil Gitu Kalau bisa sih dibaca dulu sih Cara baca cuma klik Gini aja Nanti baca ininya ya Baca abstractnya Dibaca abstractnya Nah Waktu baca abstract Saya biasanya Jadiin ke intro Ini masalahnya abstract Kenapa site-nya harus yang banyak Jadi site itu Gini Site itu gini Kalau ada Orang bikin paper Dan papernya Pake paper yang ini Sebagai referensi Itu namanya site Jadi kalau ada orang lain Bikin paper Udah gitu Dia pake paper yang Kita liat ini Sebagai referensi Itu site Kalau paper ini Banyak sekali orang yang Pake referensi Berarti ini paper ini Bagus Kira-kira gitu Cara berpikirnya Jadi kalau banyak yang Ngasih referensi Berarti ini paper bagus Makanya saya selalu Ngeliat dulu Ini banyak yang Pake dia Sebagai referensi Enggak Kalau banyak Berarti ini paper bagus Nah terus Cara nulis di intro Cara nulisnya Ini kan ada kayak gini Ini abstrak Gue ambil Ini gue colong Abstraknya Gitu ya Colong Ini saya tulis dulunya Ini saya colong Ini saya dapet Abstrak 1 Terus Saya colong lagi nih Bentar Kita cari lagi ya Tapi ntar harus dibaca benar Kalau yang benar harus dibaca benar ya Yang kira-kira cocok sama kita Ini ada overview Kita lihat juga Abstraknya Cocok gak Bentar Misalnya kita punya 2-3 paper Yang abstraknya cocok Sama yang kita bikin ya Bentar Yah lemot Ini dapet nih Ambil Oke Yang benernya gak boleh ngambil langsung Kayak gini ya Harus dibaca dulu Banyak site Belum tentu relate Dengan jurnal yang bagus Belum tentu Belum tentu Jadi Kalau saya Biasanya cara ngurutinnya Site Itu yang terutama Yang akan saya jadi Prioritasin pertama Udah gitu Jurnal bagus IEEE kategorinya Jurnal yang bagus ya Ini saya tempel-tempel disini nih Abstrak-abstrak Tambahannya saya tempel-tempel disini Terus Misalnya ini nih Bagus juga kali ya Agak berhubungan gitu ya Ini caranya bikin intro Ini cara curang buat bikin intro Ini Ambil Dapet kan Bentar Ini kita dapet Misalnya dapet 3 Sebenernya harusnya banyak sih Banyak Misalnya kita Udah banyak gitu ya Nah Saya gabungin sama ini Sama Sorry Mana sih Ini saya Ini ya Ini Digabungin sekarang Ini Biasanya saya slip-slipin biasanya Eh mana tadi Textnya Ini 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 Papernya saya Ada disini Terus ini ada referensi nih Ada yang tulisan orang Ini mau jadiin satu Ini Nah sekarang ini semua jadiin satu nih Jadi caranya Ini dia disini Ini harusnya slip ke dalam-dalam ya Selang-seling lah Ini slip-slip Selang-seling Tapi kita nanti harus tahu Mana yang tulisan kita Mana tulisan orang Tapi gak boleh sama persis Kalau sama persis kan jadi plagiat Jadi caranya adalah saya gabungin ini semua tulisan digabungin Ini gabung Ini gabungin Eh sorry Ini gabungin kesini Ini gabungin kesini Mana lagi Oke Oke Ini Ini rewrite Rewrite Into Three paragraph From the following text Nah kita perlu sadar bahwa ini saya lagi gabungin Gabungin antara tulisan kita sama karya orang Oke Ini lagi digabungin dan akan dibikin cuma jadi tiga paragraf Jadi tulisan-tulisan mereka akan nyatu kesini Nanti Select all dulu Oke Saya copy Kita rewrite sekarang Maka ini Oke Ini Di rewrite di chat GPT Supaya nyatu Dua tulisan Jadi tulisan orang sama tulisan kita jadi satu Tapi tulisannya jadi hilang semua Tulisan orang itu akan hilang masuk ke dalam tulisan kita Nanti kita harus nyari Disini kita nyari Supaya nanti kita kasih referensi Yang ini Referensinya kesini loh Ini referensinya kesini loh Gitu ya Ini kayak ini Bentar Susah banget Hilang banget ya Hilang Tulisan yang lain hilang nih Oh ini nih nih Disini nih Ini di satu kalimat yang ini nih Impressive coverage So ini nih Kayaknya masuk ke tulisan yang mana gitu Ini tadi Rasanya tulisan Jadi kita nanti referensi kesana Ini bisa jadi Ini harus pintar banget disini Harus pintar Harus jago ya Kalau saya biasanya saya edit beneran sih Saya edit secara manusia dulu Manusia yang edit Supaya tulisan-tulisan Abstrak-abstrak itu bisa masuk Kedalam tulisan kita Udah gitu Ditulis ulang sama chat GPT Gitu Hilang Tulisan Jadi saya bukan jadi Jadi gak plagiat Karena kita tulis ulang Cuman yang nulis ulangnya chat GPT Sebenernya Gitu curangnya disitu sih Supaya jadi bagus Nanti kita Minta Paraphrase lagi Dari Si Si Guilbot Itu Beres deh Gitu ya Harus latihan gini Ini jujur dulu ya Untuk Yang Paper ke Korea kemarin itu Saya hampir 2 hari Melakukan paraphrase Berkali-kali 2 hari Wah ini masih belum bagus Hajar lagi Paraphrase lagi Belum bagus Hajar lagi Paraphrase lagi Sampai dapet yang bagus Udah fix Kirin Gitu Jadi rara Selain chat GPT Ada lagi sih Google juga punya kan Apa sih namanya Lupa Google juga ada sih Cuman saya lama Ya Burn 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 ya Ya itu Cuman saya lebih suka chat GPT sih Gak tau Lebih lucu hasilnya Google terlalu apa ya Nulis paper journal Kalau berani mati Kalau Kalau mau kerjanya enteng Buku Gitu Tapi kalau berani mati Paper journal Soalnya kalau paper journal Dosennya juga keder Dosennya juga takut Soalnya gak banyak dosen yang Berhasil bikin paper journal Lebih dari satu Dosen-dosen Banyak kampus Terutama yang masih S2 Dosen S2 Rata-rata paper journal Satu soalnya Gitu Kalau saya paper journal Banyak Jadi kalau gue mau cuek-cuek Banget orang paper journal Gue banyak Ada berapa ya Ada 20an kali paper journal Gak tau lah Gak pernah ngitung Males Buku saya ada 50 lebih Hampir 60 kali Jadi Kalau saya udah males ngitung Cuman kalau udah sering Udah Tekniknya ya Kayak gini-gini doang sih Kalau udah keseringan ya Cuman gini doang Jadi 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 Gitu Gitu Sip Silahkan Kalau ada pertanyaan lagi Gitu Ada pertanyaan Nih Kalau buku Apakah perlu upload e-book Gini Waktu kita Jadi Saya Ini Cara mengirim Naskah ke penerbit Kira-kira kayak gitu ya Ini kalau diperhatiin Saya bentuknya e-book nih Di google doc ya Nah ini Ini kalau kita lihat Ini 200 halaman lebih nih Coba Ini Saya kasih lihat Gua ini ya Ini 224 halaman Oke Jadi Kalau kita Bentuknya file Kita susah Buat kerja bareng Susah di file Soalnya kan Saya harus kirim-kiriman file Antara orang Kalau saya Edit File ini Saya harus kirim lagi Ke semua orang Jadi makanya Saya taruhnya di google doc Supaya Ini kan timnya banyak nih Kalau kita lihat Saya kasih lihat di atasnya Ini timnya kan ada banyak Ada Pak Ibnu Pak Toifur Ada Aulia Ada Ucup Ada Banyak nih timnya Jadi timnya banyak Dengan kondisi tim banyak Kayak gini Kita susah Kalau pakai google doc Eh Kalau pakai word Susah Jadi cara paling gampang Kalau kerja bareng Paling gampang Pakai google doc Soalnya semua bisa langsung Akses dan semua bisa langsung Edit rame-rame Termasuk kalau anda Nulis Sarannya pakai google doc Aja Supaya nanti Dosennya bisa ikut Ngedit Ngasih komentar Langsung Bisa langsung di file itu Jadi file itu Nggak usah disebarin lagi Jadi kalau kita Ngedit Langsung semua bisa saling lihat Gitu Jadi Makanya Bentuknya bukan ebook Sih sebenarnya google doc Nah setelah google doc ini Jadi Waktu kita ngirim Ke penerbit Kita cuma kirim URL ini aja Jadi kita bilang aja Ke penerbitnya Misalnya saya kirim ke Andi Oset Andi Ini naskahnya Tolong diterbitin ya Jadi yang saya kirim URL Saya nggak ngirim file Gitu Jadi sebenarnya bukan upload ebook sih Sebenarnya Saya Bentuknya naskah Seperti ini aja Nanti siapa yang bikin Yang akan nge-layout Bikin cover Segala macem Penerbit Penerbit yang akan Yang ngebagusin Penerbit akan bikin bagus Pertanyaan dari penerbit Sederhana aja sih Kan penerbit tuh yang akan Ini ya Akan nyetak buku tadi Artinya penerbit akan Ngeluarin duit Buat nyetak buku Konsekuensinya Penerbit harus ya Tahu Atau yakin Bahwa ini buku ada yang beli Ntar nya Jadi pertanyaan penerbit Biasanya gini Ini buku ada yang beli Kata sih Kalau ada yang beli Gue cetakin Kalau ini buku Nggak ada yang beli Nggak akan gue cetakin Gitu aja sih penerbit Sebenarnya Penerbit mah simple Ini ada yang beli Saya cetakin Saya dapat untung Dan Anda sebagai penulis Akan dapat 5% Dari harga buku Kira-kira kayak gitu Jadi nanti Dapat duitnya 5%an Biasanya Jadi kalau harga bukunya 50.000 perak Kita dapatnya Per bukunya 2.500 rupiah Ongkos nulisnya Biasanya Sekali cetak 3.000 eksemplar sih Jadi kalau laku semua 3.000 x 2.500 Itu dapatnya Sekitar 5 juta 6 juta Nggak gede sih Segitu 5 juta 6 juta Dari Keuntungan buku ya Dan 5 juta 6 juta ini Bukan buat saya Jadi saya cuman bantuin Ngasih komentar Ngedit Saya nggak usah dibayar Itu duitnya buat lu pada yang nulis Itu aja dah Jadi Selain nanti Dapat kredit kuliah Selain nanti Bisa ganti inskripsi Dapat duit Dari penerbit Udah gitu Bisa Bikin Bikin Keder Orang Soalnya Nggak banyak Sarjana yang nulis buku Nggak banyak Hitungan jari Republik ini kan cuman hitungan jari Di ITB aja Nggak ada kewajiban Nulis buku Di UI nggak ada Di kampus-kampus negeri Nggak ada yang nulis buku Di TTS doang Yang saya suruh nulis buku Soalnya gue tahu Di kampus negeri yang lain Nggak nulis buku Kalau kita Gayanya sama dengan kampus negeri Hanya dengan ijasa doang ITTS pasti kalah sama ITB Gitu Supaya ITTS bisa menang Lawan ITB Lawan UI Lawan UGM Lawan ITS Dan temen-temennya Kita harus beda Sama yang mereka Bedanya Karya Kalau mereka kan nggak ditulis Karya nggak jadi tekanan Kalau di ITTS Karya yang dimajuin Supaya Kita Waktu Lulus Negosiasi segala macem Saya punya karya ini Buku Saya punya karya jurnal Saya punya karya Software Nah itu Orang kender semua Kira-kira gitu Beres ya Jadi Perlu upload buku Sebenarnya bentuk uploadannya Bukan buku sih Naskah kayak gini Nanti cara baginya Cuma gini doang Share Nanti dibagi Disini aja Kasih linknya aja Ke penerbit Ini lemotnya Ini dia Salin link Kasih penerbit Udah gitu doang Jadi bukan PDF Bukan Ini yang dikasih Naskah Ke penerbit Karena dia akan ngedit Gitu Ada lagi Pertanyaan Mantep ya Kuliah hari ini Nggak ada hubungannya Sama jaringan Keren Ternyata Pada nggak Nggak pernah dengerin Yang gini ya Baru pertama kali kali ya Pada dengerin Yang kayak gini Harusnya dari awal Dikasih tau sih Wajib terbit Wajib Untuk Buku ini Supaya terbit Triknya adalah Waktu Satu tahun sebelumnya Jadi Satu tahun sebelumnya ya Jadi misalnya Ini pada semester berapa nih Semester Tiga ya Jaringan semester tiga Kalau nggak salah Atau empat Nggak tahu lupa Jadi kalau misalnya Ini Ini ada semua semester empat Misalnya Kalau Motorbit Sebelum Apa Sebelum Sarjana Misalnya Ini kan semester empat Berarti masih ada Tujuh semester ya Tujuh semester Empat Berarti Kalau bisa Semester ini Semester depan ini Bukunya masuk Satu Supaya Pas Itu udah terbit Gitu Jadi Semester depan harus Masukin naskah Ke penerbit Sama buku Sama jurnal Kira-kira butuh waktu setahunan Sampai terbit tuh Satu tahun rata-rata Jadi jangan Oh besok skripsi Kita masukin naskahnya sekarang Ya bubar Cara kayak gitu Mau bubar Jangan kayak gitu caranya Jadi kalau bisa Satu setengah tahun sebelumnya Sudah mulai masukin naskah Gitu Cuman kalau anda Nulis paper jurnal Dosennya Angkat topi Semuanya Oke Jago Ini anak jago Kalau jurnal Gitu Beres ya Cuman nanti Masalah Wajib banget terbit Kalau itu bentuknya Kuliah Buat ganti kredit kuliah Biasanya saya kasih Keringanan sih Pokoknya naskah Sudah dimasukin ke penerbit Kan kuliah Waktu cuma 6 bulan ya Buku pasti gak akan terbit Kalau dalam waktu 6 bulan Paling gak Naskahnya sudah dimasukin Ke penerbit Itu nilai saya Seratusin Kalau saya Kalau saya udah gitu Kalau Skripsi Terbit Kan masih lama Kalau skripsi Kalau Cuman nilai Kuliah doang Pokoknya dimasukin penerbit Yaudah Nilainya saya set Buat anda Yang bisa dikerjain Buku yang pasti Bisa kerjain Dan bisa Kemungkinan besar Membus Adalah Buku cyber security Karena ini Kuliah jaringan kan Udah Mau habis bentar lagi Percuma nulis Buku cyber Jaringan sih Orang kuliahnya udah Diambil Ngapain Nulis buku lagi Udah Percuma jaringan Mendingan cyber security Jadi tetap jaringan Tapi fokusnya di security Semester depan Kerjain Tektokan sama saya Maka email Ini naskahnya Jadi makai google doc ya Tektokan Maka google doc Gitu Oke Ada lagi Ada lagi Email saya tau semua ya Saya tulis lah Biar aman Nih email ya Kalau makai twitter Juga bisa Terus Sekedar info aja Teman-teman Nih ya Saya upload nih Saya upload Upload file Teman-teman cyber army Mau ngadain workshop Nih gua kasih liat Harga ilmu yang Mau lu ambil Harganya segini nih 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 Cyber army Ngadain workshop Kuliah yang cyber security Udah kelar sekarang Tahun depan Masih valid gak Masih Kan cyber security Saya ya Kuliah cyber security Yang di open source ya Eh open source lagi Open course ya Ya valid aja Kasih tau Ke email ke saya aja Kalau gak gini nih Buat mas Arief Kalau udah Selesain kuliah cyber security nya Tolong bilang ke saya aja Pakai email Di cyber security Yang open course nya Namanya siapa Nanti nilainya Saya pindahin ke Kuliah yang Bakal nilainya Dimasukin ke Pak Aziz Supaya nilainya masuk Ngerti maksudnya Email saya aja deh Nama di Open Kelas Itu Tau kasih tau Nah ini Ini Saya kasih contoh aja ya Temen-temen Cyber army Bikin training Cyber security Analis Isi materinya Adalah Persis Sama-sama Kuliah cyber security nya Yang saya kasih Isinya sama Cuman yang Cyber army Harganya 555 Rebu Yang Open course Gratis Tinggal lu pilih Mau bayar Atau mau yang gratis Gitu aja Dua-duanya dapet Sertifikat Tenang aja Kalau saya suruh milih Saya akan pilih yang gratis Cuman saya ngasih tau Bahwa ilmu yang Dikasih itu Di luar Orang ngehargain Segitu Kira-kira Gitu Gitu ya Beres ya Jadi nanti Kalau yang sudah pernah Ngerjain di open course Yang di open ya Bukan yang 2023-2 Kasih tau Ke saya aja Supaya Nanti nilainya Saya masukin manual Kedalam yang 2023-2 Supaya nanti Bisa masukin ke Pak Aziz Jadi nanti nilai Udah masuk di Pak Aziz Gitu Rating keamanan Cyber security Negara Indonesia Wah lu Pertanyaannya Jadi ini ya Cara ngeliatnya Gini dah Cyber Lihat BSSN Monthly Report Bukan rating kali ya Kalau ini laporan Bulanan kali ya Jadi mereka Punya laporan bulanan Monitoring keamanan Cyber security Tahun 2023 Ada Tapi dia Kalau gak salah Sampai bulan Agustus Silahkan di download Ini bisa di download Saya kasih lihat Hasilnya aja ya Seberapa parah Republik Indonesia Bentar Ini dia Cyber security Mana BSSN ya Saya lagi nyari nih BSSN 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 Surat Surat Mana BSSN Ini dia Oh ini mah Nah ini dia Ini laporan 2021 Kok gak ada BSSN Cyber attack Oh ini dia Oh ini dia Laporan bulanan Ini Buat ngasih lihat Kondisi Indonesia Seberapa serunya Republik ini Tapi jangan ngeliat Jangan ngeliat Ininya ya Jangan ngeliat Negatifnya ya Ini Kebanyakan Data bridge Oke Ini yang banyak jebol Adalah pemerintah Jangan khawatir Pemerintahnya banyak jebol Terus Transportasi Jadi paling jebol mah Kementerian lembaga lah Banyak yang jebol banget Oke Nah yang seru adalah Ini rentasan Bentar Ini pemerintah banyak jebol Eh Mana ya Oh gak Di yang satunya lagi berarti Oh ini dia Ini dia Nah Ini dia Nih Lima sumber anomali di dunia Ini ya Lima Top 5 sumber anomali Paling tinggi Indonesia Jadi yang paling ngaco Banyak traffic ngaco Itu adalah Indonesia Oke Yang traffic ngaconya rendah Australia Barbados Bali Z Itu dimana Kagak tau gue Baru tau ada negara Bali Z Jadi Indonesia Amerika Singapur Rusia Belanda Tapi yang paling tinggi Paling keren Buat bikin kaco republik Adalah Indonesia Banyak zombie Dari Indonesia Ya kira-kira Itu anomali Sekarang tujuan anomali Indonesia paling tinggi Kedua Amerika Jerman Jadi Indonesia paling keren di dunia Dari yang sumber Traffic brengsek Sama jadi tujuan traffic brengsek Indonesia semua Gitu ya Ini gampang banget Ngeliatnya udah lah Indonesia Keren banget Tapi jangan ngeliat sebagai negatif ya Liat positifnya Artinya Kalau kita terjun ke dunia cyber security Lowongan kerja banyak banget Gitu Kurang ajar Cara ngeliatnya gitu Ini jadi opportunity Opportunity bahwa Lowongan kerja di cyber security Pasti gede banget lah Di Indonesia Cuman harga Kita kan biasanya murah Jadi caranya Cara kerjanya gini Sarannya Cara kerjanya Kalau kita sebagai orang Indonesia Kerja di Indonesia Biasanya dihargain murah Soalnya bangsa ini kan brengsek ya Pimpinan-pimpinan kita brengsek Dia pasti ngargain murah bangsa Indonesia Jadi cara kerjanya Lu pada pindah ke Singapur Atau ke Malaysia Atau ke Australia Udah gitu Kerja sebagai orang Australia Atau orang Singapur ke Indonesia Harganya jadi mahal Itu caranya Indonesia ke Indonesia lagi mah Bajingan isinya Disana mah susah Gitu ya Jadi nih Pas saya ngeliat ini Wah Ini opportunity nih namanya Ini opportunity nih Kalau pimpinan kan Wah kita gini-gini Ya lu kagak mau invest di manusia Ya udah bonyok dah Gitu Oke Ada lagi Pertanyaan komentar terakhir Sebelum kita tutup Ini kuliah hari ini Paling keren di dunia Udah aman ya Oke Kalau gitu kita tutup aja Ini udah jam 8 Kurang Jam 9 kurang Seperapat Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bila hitam juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tutup Sampai sekian dulu Terima kasih Ini saya stop Sub indo by broth3rmax